Intro Aparat Kepolisian Polsek Sekupang, Polresta Barelang Batam, Kepulauan Driao lakukan sosialisasi perihal larangan membakar hutan dan lahan serta cara mengantisipasi bahaya kebakaran. Dalam sosialisasi, masyarakat diminta untuk tidak melakukan pembakaran lahan ataupun sampah terutama di pemukiman yang berdekatan dengan area hutan lindung. Hal ini dapat berakibat pelaku pembakaran hutan dan lahan dapat dijerat dengan Pasal 187 dan 188 KUHP, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 108 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan terancam hukuman kurungan penjara selama 12 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Kapolsek Sekupang, Polresta Barelang, Kota Batam, Kompol Oji Paroji mengatakan penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam penyelidikan. Pihaknya secara rutin bersama anggota melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang larangan membakar hutan dan lahan serta menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga dan mengantisipasi bahaya kebakaran hutan. Kami khususnya dari Polresta Sekupang, dari Reskrim, dan itu pun sudah perintah dari pimpinan melakukan lidik. Menjadikan sebab terjadinya kebakaran hutan. Namun karena masih api masih ada dan belum begitu padam, karena kita nanti masuk ke dalam, terjadi hal yang ingin untuk anggota. Maka dari itu kami sekarang persuasif kepada warga. Warga-warga yaitu memberikan himbuan-himbuan oleh anggota saya, oleh Babing Kam Timas, untuk menghibur masyarakat jangan melakukan lagi pembakaran hutan yang berada di daerah Sekupang. Karena kalau terbakar hutan, penyerapan air yang khususnya di dam sungai harapan mengibatkan kering. Untuk sementara masyarakat butuh air, ya dari situlah hasil penyerapan dari hutan lindung kita. Selain di beberapa wilayah hutan di kota Batam, kebakaran juga telah menghanguskan hutan lindung seluas hampir 40 hektare di kawasan Sei Harapan dan Tanjung Riau, Sekupang. Dari Batam, Kepulauan Teriau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata! Salam Tribrata! Salam Tribrata!